bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di the monday vlog sekarang gue pengen bikin tutorial gimana caranya lo menghapus produk-produk yang ada di satu merchant yaitu akulaku gini, gue tarik ke belakang dulu sebelumnya karena biar relate ya, biar nyambung lah sebelumnya gue itu adalah pemain dropshipper di akulaku dan karena gue memutuskan untuk berhenti dari akulaku akhirnya gue pengen delete akun nih ceritanya tapi dari kemarin gak bisa-bisa nih gue email ke orang yang gak bisa melulu kan terus kalau gue diemin aja nanti akun gue tuh kalau ada yang order tapi gue gak iniin tapi gue gak urusin, ini gue minus nih tuh 100 ribu tuh gue jadi kayak utang gitu ke mereka kan males ya yaudah akhirnya gue kok kemarin-kemarin gue diemin aja nih selama sebulan, dua bulan kok orderan masuk aja cuman gue emang gak mau ada satu prinsip yang emang gak mau gue ceritain disini tapi yang jelas gue udah mau berhenti dari akulaku terus gue nanya-nanya nih ke adminnya segala macem gak ada respon juga whatsapp ke adminnya kan dulu dulu tuh kalau misalnya ada masalah tinggal whatsapp doang gue punya nomor whatsappnya nah kesini-sini adminnya gak bales-bales tuh chat gue checklist doang terus gue email ke pusatnya gak dibales juga berapa kali gue email akhirnya gue cari-cari tau sendiri aja caranya nah gue nemuin cara ini nih yang paling bisa masuk akal dan kalau temen-temen semua ada yang mau berhenti dari akulaku dari merchantnya dan pengen kali terror sama orderan-orderan yang masuk dan minus yaudah cara tentunya adalah lo semua menghapus produk yang ada di etalase nah karena kalau ngapus satu-satu juga bakalan lama banget ya kayak gini nih tuh lama banget tuh-tuh nah ini ada caranya ternyata pertama temen-temen semua buka ke bulk operation terus perbarui perbarui status produk nah ini terus download dulu template-nya klik list nanti nongol di folder ini folder-nya namanya produk produk status update nanti file-nya bakal kayak gini bakal kayak gini ini tadinya kosong nih tadinya kosong tadinya kosong aduh gimana sih ini kolom download ini kolom download baca download-download aja ntar filenya bakal ke download filenya bakal kayak gini nih nih kayak gini nih tuh kayak gini nah nanti temen-temen kolom ambil ambil id yang ada di kolom f nih f nih f nih nih f ambil nih tapi temen-temen cuman bisa ngedelete per sekitar 50 sekali delete ya gue cobain tadi sih 60 nya bisa sih cuman kadang suka ketolak gitu ini contohnya gue contohnya ini kan ini kan ini kan ini kan nah sebelah kiri ini adalah skuid yaitu yang tadi gue bilang ke kolom f nih kolom f ini nih nih skuid nya masukin copy paste aja terus ini kanan itu statusnya adalah lu pengen ngapain di produk itu ya kalau gue sih gue pengen remove yaudah masukin aja angka 2 terus lu lu copy ke bawah terus tuh nah gini gitu terus ini di save di save aja udah terus lu pilih lagi perbarui status terus pilih filenya yang tadi open dah berhasil tutup dulu terus lu cari ini angka terakhir tadi berapa 64 84 10 64 84 10 64 64 84 10 ya ini sampai sini berarti gue bakalan sampai sini gue kopas lagi nih gue save go bulk operation lagi oke gitu teman-teman yaudah terus lu juga lu ulanginnya terus-terusan kayak gitu karena menurut gue ini adalah cara tercepat gitu daripada lu harus nungguin email dari si apa namanya customer service nya ya gue males banget udah capek gue nungguinnya udah gitu whatsapp nya juga dibalas gue telepon kagak ada yang ngangkat telepon ke pusatnya langsung maco kayak seakan-akan dihalangi gitu gue susun ya ya pokoknya gitu lah intinya semangat yang mau mencoba kalau misalnya ada apa-apa bisa tanya di kolom komen dan kalau emang ini bermanfaat dan lo suka bisa lo like share dan subscribe ya like share subscribe terus jangan lupa komen-komen juga kalau misalnya ada apa-apa insya Allah kalau misalnya emang bisa gue bantu gue bantu gitu ya sekian dari gue tutorial sederhana ini semoga bermanfaat dan pamit Assalamualaikum